Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke teman-teman masih bersama Mbak Elanang channel sini 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 ora urus Oke teman-teman kali ini Mbak Elanang mau ngasih makan Gekonya Mbak Elanang ya dan juga tarantulanya ini nah ini Gekonya sekalian mau dikasih makan sekalian mau kita bersihkan kita ganti alasnya isinya tuh ini visinya udah kotor udah rusak ya udah seperti ini dia kandangnya juga udah kotor air minumnya di waterdisknya juga udah habis ya teman-teman nah ini air minumnya di waterdisknya udah habis Nah di sini Mbak Elanang tidak bermaksud mengajari apalagi menggurui teman-teman karena Mbak Elanang juga masih pemula masih belajar ya teman-teman nah ini dia ini yang jantannya ini juga kotor kandangnya ini mau kita kasih makan nah Geko ini ya teman-teman Geko atau ada juga yang bilang ini tokek gurun ya teman-teman oke gurun karena dia tinggalnya katanya sih di daerah-daerah padang pasir gitu kalau nggak salah nah Geko ini katanya apa namanya Geko ini dia pemakan serangga ya teman-teman atau disebut juga dengan insektivora kalau nggak salah ya teman-teman sekali lagi mohon maaf kalau Mbak Elanang salah ya kalau nggak salah dia masuk ke kategori insektivora atau hewan pemakan serangga ya teman-teman tapi Mbak Elanang tadi coba-coba searching juga di Google lihat di Google itu katanya kalau insektivora juga termasuk karnivora juga teman-teman katanya begitu pernah apa pernah baca-baca juga di Google coba teman-teman baca mohon maaf kalau misalnya salah ya teman-teman karena termasuk karnivora juga karena kenapa karena dia akan memakan hewan lain ya teman-teman kan dia makan serangga atau kalau disini sih Mbak Elanang kasihnya jangkrik kalau udah segede gini nah apa namanya nah ini jangkriknya nih udah Mbak Elanang siapin ini juga ada kalsiumnya teman-teman kalsiumnya jadi jangkriknya kita kasih kalsium nanti kalau ini ini apa Gekonya nah dia juga waktu kalau masih kecil waktu itu Mbak Elanang kasih ulat Hongkong ya ini juga termasuk kemakan serangga ini tapi termasuk karnivora juga soalnya Mbak Elanang kalau Tarantula nih gini Tarantula nya Tarantula juga pernah Mbak Elanang lihat di YouTube-youtube channel lainnya malah makan tikus dia tikus putih kecil pernah lihat dia makan tikus putih kecil gitu Tarantula kayak gitu coba aja apa coba teman-teman searching-searching sendiri di YouTube atau di Google gitu ya Tarantula memakan tikus kayak gitu biasanya nanti ada tapi kalau ini Mbak Elanang disini Mbak Elanang kasih ini ya kasih jangkrik biasanya kalau disini tapi waktu masih kecil ini Tarantula nya ini kan Mbak Elanang sepas maik dari masih kecil ini udah segede gini enggak tahu ukurannya berapa waktu itu Mbak Elanang kasih makan apa ulat Hongkong juga waktu itu waktu dulu waktu kecil tapi sekarang udah Mbak Elanang kasih jangkrik kayak gitu jangan pergi juga yang agak-agak gede gitu kalau ada yang agak gede nah ini ikutnya mau kita bersihin dulu kandangnya teman-teman ini Tarantula nya oke sebentar ini Mbak Elanang pakai ini saya mbak Elanang susah ya kalau misalnya setangan satu megang ini eh kebalik Mbak Elanang dan mohon maaf jika ada kata-kata Mbak Elanang salah dan juga Mbak Elanang di sini tidak berusaha mau ngajarin apalagi menggunakan salam malam aduk soalnya ya gimana ini bela 6-5-5 sini kita coba dulu Bismillahirrahmanirrahim Hai nah ini kita taruh sini dulu nah ini kelihatan ya teman-teman nah ini Gekonya alasnya Mbak Elanang gunakan pakai ini ya pakai tisu ya teman-teman biasanya sih Mbak Elanang kalau ngasih makan sih di dalam rumah ini pas lagi mau konten aja biar ada cahaya matahari bukan cahaya lampu gitu ya teman-teman tapi kadang-kadang juga di luar di luar juga soalnya kalau di dalam rumah kadang digangguin kucingnya Mbak Elanang juga gitu kalau lagi ngasih makan ya si Keti nah ini kita taruh sini nah ini Mbak Elanang buang ya sambil kita lap dulu ininya ya lagi di sini Mbak Elanang tidak berdua bermaksud mengajari apalagi menggurui ya teman-teman karena Mbak Elanang juga masih belajar dan juga masih pemula karena kan teman-teman yang lain juga udah banyak ya yang apa namanya yang udah ternak Geko ini Mbak Elanang belum pernah Mbak Elanang kawinin sih ini ya ini belum pernah Mbak Elanang kawinin ininya apa Gekonya dan melihara Geko sederhana sekali teman-teman simple hanya pakai tempat seperti ini apa kayak tupperware gitu ukurannya juga nggak terlalu besar berapa ya oke waktu itu sih waktu pas sesuaiin ukurannya aja lah teman-teman ini juga kayaknya agak kecilan ya teman-teman waktu itu waktu masih kecil sih tempatnya nggak ini agak kecil lagi gitu jadi seperti itu ya teman-teman nah ini kalau lagi dikeluarin gini lihatin juga Gekonya jalan dia jalan-jalan jadi Geko itu hewan Insectivora ya teman-teman atau pemakan serangga tapi ada juga yang bilang kalau Mbak Elanang searching-searching sih katanya Insectivora juga itu termasuk karnivora gitu kan karena dia kan memakan hewan lain gitu jadi kan masuknya karnivora katanya Allah alam ya teman-teman disini karena sini juga Mbak Elanang tidak harus mengajari apalagi menggurui dan mohon maaf jika ada kata-kata Mbak Elanang yang salah oh ya teman-teman yang belum subscribe silahkan subscribe like and share ke teman-teman dan kalian lainnya kalau ini badannya agak kurus ini teman-teman tuh dan kelihatan dari sininya agak-agak kurus tapi ini udah agak mendingan gitu Nah kalau ini kan agak lumayan ininya tuh agak gede di ekornya ini ini Gekonya ini ada biasanya kalau kita beli Geko itu ada tanggal lahir ya teman-teman nih yang betinanya 16 April 2021 lahirnya yang jantannya 15 April 2021 Nah waktu itu Mbak Elanang belinya untuk waktu itu ukuran masih kecil waktu itu umur-umur dua mingguan kalau nggak salah ya pas akhir April 2021 waktu itu belinya jadi udah waktu itu warnanya nggak kayak gini nggak kayak gini waktu itu kalau masih kecil dia kayak belang-belang gitu teman-teman kalau teman-teman yang pernah melihara Geko pasti paham atau mengerti atau ini Mbak Elanang masih belajar masih pemula nah ini alasnya kita kasih lagi alasnya pakai tisu ya teman-teman ini Mbak Elanang pakai tisu nah gitu ini udah 2024 berapa tahun 2021-2022-2023-2024 tiga tahun ya teman-teman kurang lebih Mbak Elanang ya R3 tahunan ya ini belum berambil Anang kawin teman-teman sih kadang-kadang digigit-gigitan sih kalau lagi digabungin nah ini udah kita taruh sini kita masukin dulu ya teman-teman di ini tempatnya lagi nah ini kita masukin lagi tempatnya kemudian ini waterdisknya teman-teman terdisknya ini Mbak Elanang bersihin dulu ya biasanya sih Mbak Elanang bersihin di dalam rumah pakai keran ya teman-teman karena lagi nonton aja jadi Mbak Elanang bersihnya pakai ini Mbak Elanang udah siapin ini buat ngasih minum burung ini biasanya sih pakai air keran ini juga ini juga ya airnya air-air keran sih ini ya teman-teman Hai nah sebentar lagi konyak luar ini ya biarin dah biar disini dulu ikunya kelihatan sih gitu nggak kelihatan nah belan lagi bersihin ini dulu ini di samping sini nah sambil ngisi waterdisknya nah ini udah belanang isi kita taruh di pojokan sini si air nah terus yang tarantulanya teman-teman ini tarantulanya ini tarantula untuk pemula ya teman-teman ini jenisnya brecci pelma bohme mohon maaf kalau belanang senang atau kalau belanang salah mohon maaf ini kalau nggak salah namanya brecci pelma bohme atau tarantula Mexican firelight ya teman-teman nah ini untuk pemula karena dia berbisa rendah ya atau low venom nah ini nih Gekonya lagi minum nih tuh nah ini jarang-jarang nih ngeliat apa pas di kamerain gini pas jarang-jarang jadi Geko juga minum ya teman-teman tuh dia lagi minum teman-teman ini pas lagi dapet aja ini kadang kalau lagi di kamerain suka susah juga ngeliat kan dia kita nggak tahu kapan dia minumnya kayak gitu ini Alhamdulillah nih dapet pas lagi di kamerain dia lagi minum jadi Geko minum juga ya teman-teman makanya itu disediain waterdisk nah itu kelihatan nggak pas dia minum bentar dulu bentar up nah itu ya teman-teman itu yang betinanya nah ini yang jantannya ini sekarang tarantulanya belanang eh eh goyang ya Nah ini kan tarantulanya kita buka dulu ini hati-hati ya ini tarantula untuk pemula ini jenisnya brecci polma brecci ada taringnya ya kayak taringnya kayak gini gitu kan ada taringnya kan lumayan juga kalau kegigit gitu walaupun karena kita kegigit semut aja kan juga terasa juga gitu apalagi kegigit sama ini tarantula ya pasti rasanya sakit kayak gitu ya teman-teman jadi tetap hati-hati dan waspada ini waterdisknya tarantula mau belan kasih air juga jadi simpel sekali teman-teman kalau melihara Geko tarantula karena dia makannya juga enggak tiap hari teman-teman ini belanang ngasih makannya itu kalau enggak dua hari sekali bahkan kadang-kadang tiga hari sekali bahkan sampai seminggu pun dia enggak papa dia kalau ini tapi jangan-jangan keseringan ya kalau sampai seminggu paling enggak dua hari sekali atau tiga hari sekali teman-teman dua hari sekali atau tiga hari sekali ya Nah tapi di sini belanang tidak bermaksud mengajari apalagi menggurui dengan maaf juga ada kata-kata belanang yang salah nah ini tarantulanya kita kasih jantrik dulu terlalu biar biar masuk kamera gitu maksudnya nggak kelihatan ya itu Gekonya ini lagi minum Nah ini biar masuk kamera dataran tulangnya juga ah kita giniin dikit nah nah kelihatannya teman-teman Hai ini Gekonya yang jantannya gimana ya kita taruh mana Hai terus ini dah udah udah soho Hai hadim dulu diambil jantriknya dulu ya teman-teman nah ini jantriknya ada yang dikasih kalsium ada juga yang enggak ya teman-teman nah ini kalsiumnya teman-teman nah ini belanang ini kalsiumnya jadi jantriknya belanang cemplungin di kalsiumnya terus diaduk-aduk gini teman-teman kucuk 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 nah kan dia nantikan jadi kenapa jadi kemasukan aku maksudnya jadi berlumuran kalsium tuh nah itu belanang kasih tapi ada juga yang enggak dikasih tadi pasti tarantulanya kadang-kadang aja awasnya ntar masukkan teman-teman kalau kayak tarantula gini dia masuknya kayak display pet ya teman-teman jadi hewan yang hanya untuk dilihat aja bukan kayak bukan kayak kucing kalau kucingan kita bisa ngelus-ngelus kayak gitu sama kayak ikan ikan kan juga dia display display pet ya teman-teman jadi hewan yang hanya untuk dilihat saja gitu kan tapi walaupun ada juga kadang-kadang di kubuk-kubuk gitu dia sambil ilus-lus misalnya ikan luhan sambil ilus-lus kan juga bisa juga tapi kan yang seperti itu kalau display pet display pet itu kan jarang lus-ngelusnya beda dengan kucing atau pelinci atau musang kan beda kayak gitu kan kalau itu kan bisa dilus-lus digendong dilus-lus kan beda kalau kalau hewan-hewan display display pet jadi kalau kayak tarantula ya jarang dipegang-pegang belanang juga dulu pernah sih megang tarantulanya waktu dia masih agak kecilan kalau sekarang belum pernah dipegang lagi gitu jadi buat hanya buat hiburan aja gitu teman-teman melihara tarantula belanang buat ya buat dilihat aja gitu karena dia akan masuknya kategori hewan display pet ya teman-teman atau hanya dilihat aja jadi kayak buat pajangan aja gitulah melihara juga simpel dia juga cuman pakai keta proer kayak gini juga udah bisa gitu alasnya pakai apa sih namanya kokopit ya kalau nggak salah ya kokopit itu media tanam kokopit ini juga udah lama nggak diganti-ganti ini ini udah lama nggak diganti-ganti tuh kokopitnya eh dia masuk sini eh rantem dia dia emang dia nggak pernah digabungin ya teman-teman jarang yang digabungin jadi kalau ketemu jadi masih kayak gitu dan belaneng belum pernah belaneng kawinin dia apa namanya gekonya ini nih sepasang gekonya teman-teman belum belaneng kawinin nah ini sebagian jangkriknya mbak elaneng ada yang gak mbak elaneng kasih apa namanya gambaran kasih kalsium ada juga yang dicampur kalsium nah kayak gitu teman-teman nah ini kan masukin sini jangkriknya kita masukin di kocok-kocok dah kocok-kocok apa dikocok-kocok gitu ya terus ini kan putih-putih tuh dia kan jadi warnanya putih-putih taruh gitu kayak gitu nah ini dia gecko-gecko itu hewan insectivora ya teman-teman nah itu dia lagi makan tuh nggak kelihatan alhamdulillah tuh karena gecko itu hewan insectivora atau pemakan serangga ya teman-teman dia lagi makan gekonya yang betina ini belaneng berapa ekor jangkrik ya 12345677 apa 8 8 ya di kira-kira aja aja lah gitulah belaneng kalau ngasih sama dilihat juga ukuran ukuran jangkriknya sebesar apa ini kalau udah ada jangkriknya belaneng tutupnya biasanya nih karena kenapa jangkrik kadang loncat-loncat kayak gitu tapi karena lagi mau dikamerain kita lihat aja udah biar kelihatan dia makannya gitu tapi tutup ludah itu yang jantet kita kasih makan soalnya ntar jangkriknya malah loncat-loncat Hai iya Halo tahu coba aja tanya dari nah ini kita tutup beli teman-teman nah dibiar makan kemudian ini kita kasih yang jantannya coba aja nah ini kita taruh lagi ya teman-teman ini ada yang lagi beli lagi beli hehehe muter ininya oke kita lanjut lagi teman-teman yang beli dulu teman-teman oke lanjut lagi teman-teman nah ini jantannya belanang kasih kalsium dulu itu 2345 ini kita pacar-cacar juga oke lanjut lagi lah loncatkan jantannya keluar baterisnya habis dia mau minum airnya habis aduh kasih air dulu nah dia biar minum lagi nah ini jantannya tadi minum tuh dia up ya minum lagi tuh aduh nah ini kita masukin lagi yang udah dikasih apa kalsium nah jangan terlalu loncatkan terus teman-teman misalnya ini mau di kamerain biasanya sih langsung belanang tutup karena mau lihat pas makannya gitu kan nah ini jadi belanang ini biar kagak loncat belanang tutup nah kita lihat ya dia makan dulu sekali lagi disini belanang tidak bermaksud mengajari apalagi menggurui ya teman-teman karena belanang juga masih pemula nah itu dia tadi gekonya biarkan dia makan jadi geko ini termasuk hewan insectivora ya teman-teman nah itu kan kalau itu ada ada lemurun dan juga ada iguana kalau iguana itu kan ya ini ini maaf ini teman-teman ininya goyang-goyang apa namanya nih apa sih itu dah nah ini kalau ini kan dia hewan herbivora ya teman-teman iguana iguana dan juga euromestik atau kadal gurun nah ini euromestiknya lagi di dalam itu kan dia hewan herbivora atau pemakan tumbuhan atau ada pun ini geko-geko hewan insectivora atau pemakan serangga tapi ada juga yang mengatakan kalau insectivora termasuk karnivora juga karena dia memakan hewan lain juga gitu memakan hewan kecil gitu kan walau alam ya teman-teman sekali lagi disini belanang tidak bermaksud mengajari apalagi menggurui karena belanang juga masih belajar masih pemula nah ini belanang iseng-iseng aja ya bikin video nah ini kita beresin lagi ini nanti kita buang ininya bekas alasnya yang lama nah ini kita tutup dulu ya sampai rapat pastikan rapat kalau nggak rapat takutnya dia nanti keluar begitu juga dengan tarantulanya nambil anang jadi miara dari lama kayak gini doang tempatnya kayak gitu tapi ganti-ganti sih waktu itu kan agak kecil agak kecil udah dua kali ganti apa ya waktu itu waktu itu kan kecil banget waktu pertama kali beli agak kecil terus agak sedang terus baru yang segini ini ini juga kayaknya udah agak kecilan juga sih kayaknya apa gimana ya ini juga sama tarantula juga kayak gitu jadi jangan pakai tupperware kayak gini doang ya dia melihara juga enak sih enggak enggak tiap hari dia makannya gitu teman-teman nah ini dia kita lihat lagi sekali lagi tarantulanya udah makan belum kayaknya dia belum makan ini kalau tarantula kalau lagi mau ganti kulit dia ya teman-teman dia ya itu enggak enggak ini ya enggak apa nafsu makannya kurang gitu kalau lagi mau ganti kulit kalau pasnya dinget dia ganti kulit biasanya teman-teman tapi enggak tahu setiap berapa lama gitu kalau udah ada makin gede aku masih kecil jadi agak-agak sering ganti kulitnya tapi pas udah agak-agak gede agak jarang dia ganti kulitnya ini pastikan rapat ya teman-teman nah kurang lebih seperti itu teman-teman Bailana ngasih makan Geko dan tarantula ini tarantula jenis principle nabuh maya teman-teman jadi jenis untuk pemula karena tarantula kan jenisnya banyak teman-teman Hai ada macem-macem Venom nya juga beda-beda ada yang low Venom ada yang yang apa pertengahan Intermedit ya apa ya Intermedit Venom apa ya mohon maaf kalau bergantung seterusnya ada yang high Venom juga ada yang pertengahan pertengahan apa ya kau dah lupa dah tak tahu namanya dah coba cari-cari aja di Google ya apa di YouTube gitu tapi kalau ini jenis breciplma bohme atau tarantula Mexican Firelight jadi dia berbisa rendah atau Venom low Venom low Venom atau berbisa rendah oke teman-teman mungkin cukup sekian dari Mbelanang kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah-salah kata disini Mbelanang juga masih belajar yang belum subscribe silahkan subscribe like and share ke teman-teman kalian cukup sekian dari Mbelanang wah ini di akhir akhir video ini keluar ini yang masih nah dia keluar si Alwi sama keti keluar kucingnya Mbelanang nih kucingnya kalau lagi ngasih makan tarantula apa Geku dia suka gangguin dia nih maksudnya keluar makanya Mbelanang suka Mbelanang masukin aja dia ya si keti nih si keti namanya nih si keti ini si alwi ada dulu Oke teman-teman kita tutup dulu ya teman-teman Oke cukup sekian video dari Mbelanang kurang lebihnya mohon maaf Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sini 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 ora urus dadah sampai jumpa lagi teman-teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kemudian